Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Hanifa Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, sebaik-baik aja Seperti biasanya Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga Selamat tetang, selamat nonton guys Aku upload video baru setiap hari Selasa Kamis dan Sabtu jam 8 malam Jadi station, jangan lupa nonton Untuk kalian yang udah menikah dan menjadi istri Bisa bayangin gak sih Kalau pasangan kalian, suami kalian tuh selingkuh Dengan cewek lain, pastinya Sakit banget ya temen-temen Tapi gimana perasaan kalian? Kalau setelah bertahun-tahun menikah, tiba-tiba kalian tau Suami kalian itu selingkuh sama belasan wanita Bukan cuma dengan satu wanita aja Pasti shock banget dong Nah kali ini aku mau bahas cerita yang menarik banget nih Ada seorang ahli Seorang dokter Yang ternyata bukan cuma pintar menipu istrinya sendiri Tapi juga pintar menipu para pasiennya Nah penipuan kayak apa yang dilakuin Dan gimana sampai akhirnya dia bisa ketahuan Langsung aja yuk kita bahas Dalam kisah kali ini aku akan membahas seorang pria Yang berasal dari Irlandia Dia bernama Oliver Killin Lahir pada tanggal 13 Juni 1937 di Irlandia Tempatnya di Castle Bar Dan Oliver Killin ini masuk ke dalam sekolah Kristen Yang sangat bagus di sana Dia lulus pada umur 17 tahun Saat masih sekolah Oliver menjalin hubungan asmara Dengan salah satu temannya yang bernama Mary Jadi Mary ini bisa dibilang adalah cinta pertamanya Oliver ya temen-temen Mereka temenan dari kecil jadi pasangan kekasih pas remaja Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah Setelah menikah mereka memutuskan untuk memulai kehidupan baru di London Sayangnya pada tahun 1974 Mary mengalami sakit keras Dan dia akhirnya meninggal dunia Saat itu umurnya 38 tahun dan saat itu mereka sudah menikah selama 20 tahun Jadi emang kayak udah lama banget ya nikahnya Dan pastinya kepergian Mary ini sangat membuat Oliver Killin terpukul ya temen-temen Apalagi saat itu Oliver dan Mary sudah punya 8 orang anak Setelah kehilangan Mary ini Oliver tuh kayak mau cepet-cepet cari penggantinya Supaya ada yang nemenin dia lagi gitu Jadi dia tuh bener-bener sering banget gonta-ganti pasangan Karena dia mau mencari perempuan yang persis Yang sama kayak Mary gitu Dan pastinya itu gak mungkin ya temen-temen Karena setiap orang itu kan berbeda-beda Punya kekurangan dan kelebihan masing-masing Tanpa kehadiran istri tercinta Gak dapet pasangan yang serak juga di hatinya Oliver nih kayak kehilangan arah Nah gak lama setelah ini Oliver memulai aksi penipuannya Sebagai seorang psikolog di London Banyak banget orang yang percaya sama dia Banyak juga orang yang menjadi pasiennya Oliver ini Konsultasi sama dia Padahal Oliver sama sekali gak punya gelar di bidang psikologi Dia gak pernah sama sekali belajar atau kuliah tentang psikologi Jadi ya pure cuma penipuan dia aja gitu Gimana caranya dia meyakinkan orang-orang aja Dan dia juga membuat sertifikat kedokteran palsu Dia membuat sertifikat kelulusan palsu gitu ya Dari universitas tertentu Dia membuat-buat sendiri gelar yang dia punya temen-temen Tapi memang banyak banget yang percaya Dan lucunya lagi Gak jarang pasien-pasiennya Oliver ini Setelah konsultasi sama dia Itu beneran sembuh temen-temen Gimana sih ceritanya sampai Oliver bisa jadi penipu seperti ini Jadi semenjak tahun 1974 saat Oliver ditinggal oleh istri tercintanya itu Oliver menikah lagi sebanyak 15 kali Tapi bukannya menikah bercerai terus nikah lagi sama yang lain Enggak Jadi 15 kali pernikahan itu di waktu yang bersamaan gitu Dia sama sekali gak bercerai dengan satupun pasangannya itu Ini dia lakukan demi bisa menemukan wanita yang sama persis dengan Mary Istri pertamanya Aku bakal sebutin beberapa wanita yang dinikahin sama Oliver Pada akhir tahun 1974 Di tahun yang sama dengan Mary meninggal Oliver tuh menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama Agnes 1978 dia menikahi istri ketiganya yang bernama Barbara Barbara adalah seorang ibu tunggal dari tiga anak Dan pernah suatu hari Oliver itu mengasari Barbara gitu ya Jadi Oliver ini sama Barbara bukan dia bersikap lembut dan baik ya teman-teman Dia sering banget mengasari istrinya itu Jadi pernah suatu saat Oliver gak tau kenapa dia tiba-tiba marah-marah aja Sampai saking marahnya dia masukin kepalanya Barbara ke dalam sink yang ada di dapur Dan di dalam sink itu penuh air ya teman-teman dimasukin ke kepalanya Barbara ke sana berkali-kali Pernah juga saat Barbara lagi tiduran tiba-tiba Oliver dateng marah-marah Dia ngeludahin Barbara dan parahnya lagi Habis itu Oliver langsung lompat ke perutnya Barbara Duh sakit ya Tahun 1985 karena Barbara ini udah gerah banget gitu ya Udah gak kuat banget sama sikapnya Oliver yang kasar kayak gitu ke dia Akhirnya dia memutuskan untuk kabur Pada tahun 1986 Oliver bertemu dengan seorang wanita yang bernama Teresa Steele Jadi Teresa ini adalah seorang pecandu dinikahin sama Oliver Tapi sayangnya Teresa ini meninggal dunia akhirnya karena overdosis Dan istri-istri Oliver yang lain kebanyakan dari mereka itu memang identitasnya gak dibagikan ke publik Karena mereka gak mau mereka mau menjaga privasinya Jadi Oliver ini bakal menikahi satu wanita Terus kok misalkan dia kayak udah ah nih kayaknya udah gak sama nih sama Mary gitu ya Dia udah gak suka dia ini dia bakal tinggalin aja wanita itu Terus dia nikah lagi sama wanita lain tanpa bercerai sama yang sebelumnya Nah di tahun 1995 Oliver bertemu dengan istri terakhirnya Seorang wanita yang bernama Margaret Margaret ini adalah salah satu pasiennya Oliver Mereka menjalin hubungan sampai akhirnya di tahun 1996 mereka memutuskan untuk menikah Di tahun 1998 mereka punya satu orang anak perempuan Setelah menikah itu mereka memutuskan untuk pindah dari London ke Irlandia Jadi Oliver ini bisa dibilang pulang kampung lah ya tinggal di kampung halamannya lagi tuh Mereka mencari rumah di sana tepatnya di area Waterford Ini adalah salah satu kota besar juga di Irlandia Mereka pindah ke Waterford itu bukan cuma sekedar ingin pindah dan memulai hidup baru aja Tapi mereka juga pengen menyebar luaskan praktek psikologi Oliver teman-teman Jadi di sana Oliver mendatangi sebuah stasiun radio Nah si Oliver datang ke stasiun radio itu pakai mobil Cadillac Yang pastinya kalian udah tau ya Cadillac itu adalah mobil yang sangat klasik mewah Karena Oliver datang ke sana dengan mobil semewah itu Pastinya dia menarik perhatian kepala stasiun radio tersebut Kepala stasiunnya datang nyamperin Oliver Akhirnya dia tuh ngobrol-ngobrol gitu ya Dan Oliver bilang dia mau pasang iklan di radio tersebut tentang praktek psikolognya Boss radionya bilang oh iya gak apa-apa iklanin aja gitu Tapi dia kasih harga yang lumayan mahal untuk Oliver Kalau kamu mau iklan di radio ini ya harganya sekian gitu Karena kan memang Oliver datangnya aja udah pakai mobil mewah gitu kan teman-teman Dan gak masalah buat Oliver Dia juga setuju dia kasih uang sebesar yang diminta oleh boss radio itu Saat itu Oliver memang sudah punya lumayan banyak uang Karena praktek psikolognya di London Dia sering beli baju dan barang-barang mewah Masalahnya Oliver Killian ini gak pernah belajar tentang psikologi sebelumnya Ataupun kuliah di bidang itu Jadi memang dia gak pernah punya gelar apa-apa di bidang psikologi Sertifikat kuliah jurusan psikologinya ya dia buat sendiri Gelar PhD-nya juga dia buat sendiri Jadi yang pastinya para pasien Oliver gak tau ya tentang semua penipuannya Oliver ini Mereka memandang Oliver sebagai orang yang cerdas, yang pintar dan memang gak jarang Banyak gitu ya dari pasiennya yang bisa sembuh Lucu juga sih ya teman-teman Contohnya nih ada salah satu pasien yang mengalami bulimia Yaitu semacam gangguan makan Jadi pengidap bulimia ini bakalan makan dengan porsi yang sangat-sangat berlebihan Dan ini bisa disembuhin sama Oliver Oliver juga sering membuat seminar Orang-orang tuh rela bayar harga yang gak murah ya teman-teman Untuk masuk ke dalam seminarnya Oliver itu Untuk mendengarkan apa yang Oliver bilang Bahkan dia juga membuat kaset relaksasi Kaset relaksasi itu isinya saat Oliver ngomong kata-kata motivasi yang menenangkan Sambil diiringi musik yang menenangkan juga Oliver juga mempromosikan kaset tersebut di radio yang tadi dia datengin Dan itu berhasil teman-teman Setelah kasetnya diiklanin banyak banget orang yang tertarik Dan langsung booming tuh kaset miliknya Oliver Banyak yang beli Bahkan Oliver juga sampai masuk ke berita Masuk stasiun TV, acara-acara TV Saat itu penghasilannya luar biasa teman-teman Dia menghasilkan sekitar 80 juta rupiahan per minggu Gila itu sih banyak banget, gak heran dia bisa beli mobil semewah Cadillac tadi Sekarang aja penghasilan 80 juta per minggu itu pasti udah gede banget Apalagi di awal tahun 2000-an itu Di saat barang-barang memang masih murah-murah Dan Margaret, istri terakhirnya itu ya sama sekali gak tau Apa yang dilakukan oleh Oliver Para pasien Oliver bilang mereka juga sebenernya udah ada curiga Kenapa kok hubungan Margaret dan Oliver tuh kayaknya rada aneh Margaret ini keliatan takut banget sama Oliver Dan ternyata bener Oliver itu sangat-sangat mengontrol kehidupannya Margaret Margaret tuh gak diizinin untuk pergi ke rumah keluarganya Mengunjungi saudaranya Atau mungkin ada acara gitu ya sama saudaranya gak boleh Pernah suatu hari Margaret mencoba untuk kabur ke rumah keluarganya Tapi ternyata ketahuan nih sama Oliver Dia langsung pasang muka marah Nyamperin Margaret dan langsung menyerang Margaret Setelah itu pastinya ya Margaret udah gak berani lagi Coba-coba pergi diem-diem kayak gitu dari Oliver Ada juga pasien Oliver yang mengalami trauma Jadi dia pernah dilecehkan pada saat berumur 17 tahun Nah pada saat dia konsultasi sama Oliver nih Oliver nanya sama pasiennya itu Siapa nama pelakunya? Dikasih tau lah sama si pasien Dan ternyata beberapa hari kemudian Oliver nelfon pasien ini Nyuruh pasien ini dateng ke rumahnya Nah pas pasiennya ini dateng ke rumah Oliver Ternyata dia kaget banget disana tuh udah ada pelaku yang melecehkan dia pada saat dia remaja itu Duduk di rumah Oliver Terus Oliver tuh suruh pasiennya ini langsung ketemu gitu ya sama pelakunya tersebut Mereka bertiga langsung pergi ke kantor polisi Pasiennya mengaku kalau dia pernah dilecehkan oleh orang tersebut Dan pelakunya itu juga mengaku sama polisi kalau memang dia pernah melakukan hal itu kepada si pasiennya Oliver tadi Selagi kasus pasiennya ini diurus Oliver juga hadir ke pengadilan sebagai seorang saksi Atas kasus pelecehan lainnya Tapi saat pengacara dalam kasus tersebut menanyakan surat perizinannya Oliver Sebagai seorang psikolog gitu ya Praktek psikologinya itu Dia gak punya kan teman-teman Akhirnya ya dia ketahuan lah terbongkar lah Kalau semuanya yang dia bilang itu gelarnya sertifikatnya segala macam itu cuma palsu Setelah kejadian ini Oliver kabur dari Waterford Irlandia dan dia kembali ke London Itu terjadi pada tahun 2001 Pada saat dia pindah ke London ya dia bebas lah dari semua kejahatan yang dia lakukan Penipuan yang dilakukan di Waterford Dan dia meninggalkan banyak pasiennya yang memang saat itu bener-bener lagi membutuhkan seorang psikolog Kesian banget ya Tapi sedikit lagi semuanya bakalan terungkap Kok bisa? Jadi pada tahun 2002 pada saat Oliver itu ada di London Dia setiap malam gitu ya suka pergi ke club Terus menggoda para gadis-gadis yang ada di sana Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang umurnya jauh lebih muda dari istri terakhirnya Yaitu Margaret Dan wanita ini bernama Claire Claire ini seorang pekerja di club dan dia juga pecandu alkohol Setelah hanya beberapa minggu Oliver dan Claire deket Oliver tuh langsung suruh Claire untuk pilih cincin pertunangan Katanya cepet-cepet aja kita nikah kita tunangan dulu nih pilih cincinnya gitu Tapi untungnya Claire ini gak langsung mau Dia bilang gak deh aku gak mau nikah aku gak mau nikah secepat itu lah Tapi saat itu karena kelicikannya Oliver Akhirnya Claire ini ya terhipnotis juga gitu ya sama rayuan-rayuannya Oliver Sampai yaudah deh gak apa-apa yuk kita tunangan mereka tunangan Terus sampai sempat diajak pergi ke Canada juga sama Oliver Tapi kalian tau gak sih pada saat di Canada itu Yang bayar semua biaya mereka itu adalah Claire Jadi memang saat itu Oliver membawa Claire ke Canada Tapi Margaret istri terakhirnya Oliver tuh tetap berada di Waterford Karena Oliver ini kan memang buron ya temen-temen dia dicari atas kejahatan yang dilakuin Walaupun saat itu dia udah bebas tapi ya gak selalu dia bebas Karena dia tetap masih dicari kan sama kepolisian Makanya dia harus pindah-pindah terus Dia carilah negara lain yang belum tau busuknya dia kayak apa Tapi ternyata kepolisian itu jauh lebih pintar daripada Oliver Karena akhirnya kepolisian berhasil menangkap Oliver saat berada di Canada Margaret juga mengaku kalau dia baru tau apa yang sudah dilakukan oleh suaminya Kalau suaminya itu ternyata seorang bigamis Bigamis itu adalah seseorang yang menikah dengan banyak pasangan Tanpa bercerai dulu gitu ya temen-temen Dan suaminya juga seorang penipu ulung Margaret mengaku selama menikah ya dia gak tau sama sekali Saat persidangan anak laki-laki tertua Oliver dari pernikahannya dengan Mary Itu hadir sebagai saksi Anaknya Oliver ini bernama Jim Jim bilang sama pengadilan Kalau pada saat menikah Oliver itu memang sering banget mukulin Mary temen-temen Jadi bingung juga ya Dia nyari wanita yang sama banget persis seperti Mary itu kenapa? Maksudnya yang terima-terima aja kali ya dia kasarin Karena kan menikah dengan Mary itu cukup lama ya Oliver hampir 20 tahun itu lama banget sih Kalau memang bener apa yang dibilang sama anaknya Oliver Kalau Mary itu sering dipukulin dikasarin sama Oliver ya dia gila sih sabar banget temen-temen Sampai 20 tahun menikah Saat Oliver ditanya di persidangan itu kenapa sih dia ngelakuin hal sekasar itu sama pasangannya Dan Oliver bilang dia menjadi agresif karena alkohol dan juga obat-obatan Pada April 2004 hasil persidangan keluar Oliver dinyatakan bersalah atas semua tuduhan Dia diberikan hukuman selama 3 tahun penjara Tapi dia cuma menjalani 1 tahun setengah masa tahanan aja Dia dibebaskan karena berkelakuan baik dan sekarang dia tinggal di Toronto, Canada Menurut kalian 3 tahun penjara itu cukup gak sih temen-temen? Dia tuh banyak banget dapet keuntungan loh dari penipuannya ini ya Kasian juga itu ya para pasiennya udah mempercayakan Oliver supaya mereka tuh bisa sembuh Bukannya sembuh tapi ternyata mereka cuma ditipu Menurut aku mungkin ada baik ya kalau Oliver kan udah dapet uang banyak nih dari penipuan yang dia lakuin Jadi mendingan uangnya itu dipakai untuk ganti rugi sama pasien-pasiennya yang udah dia tipu gitu Iya kan? Tapi hukuman untuk Oliver sudah ditentukan seperti itu Kita doain aja semoga para pasiennya tuh bisa mendapatkan psikolog lain yang lebih bagus ya temen-temen Dan memang menurutku dalam pernikahan tuh ada beberapa hal yang sama sekali gak bisa ditoleransi Yang pertama adalah selingkuh, yang kedua main tangan Itu dua kayaknya bener-bener udah gak bisa dikasih kesempatan gitu ya Jangan sampai kalau udah pasangan udah main tangan terus mereka udah selingkuh kayaknya Udah susah ya untuk dipertahankan Karena apapun alasannya kayaknya gak bakal bisa diterima sih Setuju gak sih temen-temen? Atau kalian ada pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar tentang kisah ini juga Aku pengen tau apa pendapat kalian Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga Biar aku makin semangat bikin videonya Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys